salam semua sayang-sayangnya Budi lagi buat apa tuh Oke hari ini resepnya Budi adalah mie putih atau mie ulang tahun biasanya kalau anak-anak ulang tahun selalu orangtuanya bikin mie putih yang bihun ini bihun putih gitu ya Nah tapi kalau di Singapura bilangnya mie bode simple aja kalian pasti bisa mencobanya di rumah cuma ke kalian betul-betul pakai perasaan jadi makanan itu enak gitu ya terus Budi tambah lagi juga Budi bikin bala-bala semua orang pasti tahu bikin bala-bala termasuk kalian baiklah untuk membuat mie bufde ini atau bihun goreng putih bahan-bahannya yang digunakan bawang putih aja satu genggam gitu ya bawang putih saja terus ini merica sama ini light sauce kalau kalau tak ada kecap asin ya ini kalau ini juga kalau ada pakai yang kecap asin ini agak inilah yang hitam gitu ya terus ini minyak satu bungkus satu bungkus mie udah budi rendam sebentar terus ini caisim sayurnya ini kalian bisa masukkan apa aja sawi putih atau apa ini Budi ada wortel ada keret sedikit Budi iris-iris ini ya bersini ada dalam bawang nanti Budi masukkan ini ada budi ada sisa jadi Budi masukkan sekali lah terus ini untuk bahan isiannya ada udang ada ini fishbowl atau bobol mulai ikan udah belah dua terus ada daging sedikit itu ya itu aja sayurnya eh kalau kalian mau banyak kalian tambah sayurnya kalau tidak suka sayur as nggak pakai sayur juga nggak papa cuma nggak enak lah nggak 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 ada bukan nggak enak kurang gitu ya kurang apa kurang mantep gitu kan kalau ada sayur kan cantik ada merah ada oren ada hijau ada putih ya Oke mulai aja sebelum ada bunyi-bunyian drill gitu ya jadi ini panaskan dulu nanti kasih minyak terus budi mau ini bawang putihnya dikeprek aja ini penggorengannya udah panas budi kasih minyak nah ini udah panas ini bawangnya yang tadi Budi udah kepek-kepek ini aja masukkan kasih harum sedikit ini budi pakai daging sabu-sabu ya jadi dia tipis gitu jadi cepet matangnya ini boleh nanti ini dimasukkan sama-sama setelah harum ini makna masukkan dagingnya dulu diaduk-aduk biar kalau udah berubah warna sedikit yang merah-merah itu berubah warna kita masukkan sis bolnya kita masukkan udangnya aduk-aduk sentas terus udah dimasukkan air ini setengah liter ya setengah liter biarkan ini ditanap terus ini ini wortelnya nih yang kerasnya masukkan dulu biarkan memateng biarkan mateng ya terus udah ditambahin merica merica nih satu sendok teh boleh kalau mau lebih terasa tambahin aja terus kecap asinnya dua sendok makan terus yang kecap satunya lagi ini ini dark sauce budi dia nggak apa asin tapi eh apa pekat gitu ya atau kuah hitam gitu ya ini dua sendok makan ya dua sendok makan sama terus garamnya setengah sendok makan dulu ya setengah sendok teh maaf biarkan ini biarkan ini empuk nih daging sabu-sabu nih cepet ya cepet matengnya ya biarkan mendidih dulu terus gula sedikit biar ada manis-manis dia setengah sendok makan nah temen titik kayaknya udah cukup ya ini kalau ini cahisim ya dia cahisim tuh sejenis sawi tapi dia agak keras ya nggak kayak yang sawi biasa itu nanti kayaknya cepet cepet lembek gitu ya kalau ini kayaknya lama lembeknya jadi udah campur dulu masukkan cahisim dia kayak sawi tapi kecil-kecil gitu ya memang sawi tuh banyak sayur kan kalau gini makannya enak oke kayaknya kurang dia punya air ya udah tambahin lagi mungkin 300 300 mili biarkan sebati kita lihat ini udah mendidih nah dirasain ya kalau kurang garam kalian boleh tambah garam terus sekarang udah mendidih ini udah mateng udah masukkan mie ini ya ini minyak satu ini ya banyak satu bungkus gimana mudah kan cara membuatnya kan gampang banget bubunya cuma bauti sama merica sama kecap kalau nggak ada kecap nggak apa-apa ya skip aja jadi putih-putih gitu ini kita biarkan sampai dia sampai airnya gasak ya menyempuk dan siap udah kan kalian boleh coba di rumah ini daun bawang atau ini batang bawang ya udah ada lebih budi simpan yang dibuang dan apa batang bawang batang daun bawang itu jangan dibuang kalian boleh simpan kalau takut busuk kalian udah cuci bersih keringkan sedikit kalian masuk di tempat yang keras kalian boleh gunakan sewaktu-waktu itu teksturnya tuh masih tetep ya nggak nggak berubah kalau kalian masak juga rasanya sama oke kita lihat ini udah udah mateng nih udah nggak suka ya apa Mie dia hancur jangan apa jangan keras-keras jangan kuat-kuat ngaduknya cuma di apa di bolak-balik ini jangan dibolak-balik juga nanti dia minyak putus-putus kan nggak cantik kan oke kita biarkan lima menit gitu nanti biar dia minyak kembang baru diangkat oke selamat mencoba ini selanjutnya budi mau bikin bala-bala atau bakwan ya udah udah masukin ini sayur-sayurnya terus ini lada putih garamnya jangan lupa setengah sendok teh aja atau ikut selera ya kalian mau tapi jangan terlalu asin lah nggak bagus ini ada bawang putih bubuk dikasih satu sendok satu setengah sendok teh biar gurih ini lupa budi tadi tau genya terus kasih air bancuh aja kasih air terus diaduk-aduk nanti kita lihat dia punya apa tepungnya cukup apa enggak ini budi udah bancuh ya tadi budi kasih telur satu sama penyedap rasa ya mijik eh bumbu yang berinisial air ini budi nggak perlu apa tuh ajarin bahan-bahannya yang lain budi yakin bahwa kalian semua lebih pandai lebih jago nih bikin bala-bala dari dari budi nih bikin kalau di kampung budi namanya otot bakwan oke budi udah rasa cukup nah kita mulai goreng ini kayaknya minyaknya udah panas ya kita masukkan bapak selamat menikmati selamat menikmati resepnya buddha hari ini mudah sekali kan buddha harap kalian bisa mempraktikannya di rumah dan resepnya berguna untuk kalian mungkin di masa yang akan datang oke akhirnya buddha untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muah